Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjanjikan sebelumnya bahwa pengadilan negeri Unaha akan terus memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelayanan pengadilan negeri Unaha kepada masyarakat melalui siaran audio digital. Dan secara istimewa, pada kesempatan ini kami berada di kantor Polres Konawe Utara dalam rangka mengadakan kegiatan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna layanan atau pencari keadilan yang berada di wilayah hukum pengadilan negeri Unaha. Nah, yaitu salah satunya di kantor Polres Konawe Utara ini. Pada kesempatan ini kami secara istimewa berkunjung ke kantor Polres Konawe Utara untuk mengadakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu sidang keliling. Sidang keliling ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat pencari keadilan atau pengguna layanan dalam aktivitas pengadilan negeri Unaha. Dan sebagai narasumber dari kantor Polres Konawe Utara terkait dengan kegiatan ini, telah hadir di samping saya, Bapak Ibtu Agustian Sarjana Hukum sebagai Kaur atau Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Konawe Utara. Sehari-harinya beliau biasa disapa dengan panggilan Pak Agustian Sarjana Hukum. Selamat siang Pak Agustian Sarjana Hukum. Untuk membangun zona integritas di pengadilan negeri Unaha berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan mengunjungi wilayah hukum pengadilan negeri Unaha. Seperti kami sudah uraikan pada siaran audio digital sebelumnya bahwa pengadilan negeri Unaha itu memiliki tiga wilayah hukum yaitu Konawe Utara, Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Konawe sendiri di mana pengadilan negeri Unaha berkedudukan. Pada kesempatan ini kami mengunjungi kantor Polres Konawe dalam rangka mengadakan sidang keliling. Nah, dulunya Kabupaten Konawe Utara ini belum ada. Yang ada itu hanya Kabupaten Konawe. Nah, setelah diadakan pengembangan kemudian terbentuk Kabupaten Konawe Utara dan menyusul Kabupaten Konawe Kepulauan. Nah, di dalam wilayah ini tentu diperlukan kantor-kantor pemerintah yang bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Salah satunya kantor Polres Konawe Utara. Nah, supaya masyarakat di luar tanah bisa mengetahui lebih jauh tentang aktivitas yang dilakukan oleh Polres Konawe Utara berkaitan dengan pelayanan hukum antara Polres Konawe Utara dan pengadilan negeri Unaha. Nah, bolehkah dijelaskan kapan sebenarnya Polres Konawe ini terbentuk? Silahkan Pak. Dapat kami jelaskan bahwa terbentuknya Polres Konawe Utara ini berdasarkan surat keputusan dari Bapak Kapolri yang mana diresmikannya pada tanggal 2 Oktober tahun 2019. Awalnya, wilayah Kabupaten Konawe Utara ini berinduk atau masih di bawah wilayah hukum dari Polres Konawe. Sehingga pada tanggal 2 Oktober tahun 2019 terbentuk Polres Konawe Utara. Dan dari situ yang menjabat sebagai Kapolres sampai hingga saat ini yaitu Bapak AKBP Patul Ulem hingga saat ini. Jadi untuk Polres Konawe Utara sendiri hingga saat ini sudah berumur 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan? Iya. Sebagai kantor pemerintah yang memberikan pelayanan hukum, karena ada kaitannya dengan pelayanan hukum juga yang diberikan oleh pengadilan negeri Unahat, ada struktur organisasi yang jelas di dalam kantor Polres Konawe Utara ini. Bagaimana struktur organisasi? Jadi untuk struktur organisasi Polres Konawe Utara sendiri saat ini dicabat oleh Bapak Pak Polres, ya kita suka Polres, di bawah Bapak Pak Polres ada Bapak Wakak Polres. Setelah itu ada unsur-unsur membantu pimpinan, terdiri dari 4 kabak. Selanjutnya 4 kabak itu, di bawahnya lagi, terdiri dari 6 kasat. Dan untuk jajaran sendiri sebagai perpanjangan Polres, di Polres Konawe Utara sekarang terdiri dari 4 Polsek, yaitu Polsek Sawa, Polsek Lasolo, Polsek Asyara, dan Polsek Piwirano. Itu untuk struktur dari Polres Konawe Utara. Struktur organisasi Polres Konawe Utara ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal perkenalan bahwa Pak Agus ini, jabatannya saat ini adalah sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional. Di dalam struktur organisasi yang tadi Bapak sudah sebutkan, itu dia berada di mana? Kabak, atau yang setingkat mana itu? Dapat kamu jelaskan bahwa saya menjabat sebagai K.Urbin Opsional Satres Krim, Polres Konawe Utara. Jadi kami, saya sehari-hari bekerja sebagai K.Urbin Ops itu, membantu proses atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satres Krim. Saya saat ini berada di posisi di bawahnya Pak Kasat Res Krim. Jadi kami ada Pak Kasat, setelah itu K.Urbin Ops sebagai Pembina Operasional Disatres Krim, juga bertugas sebagai pengawas dalam setiap proses penanganan tindak pidana yang ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu. Kemudian tugas dari Pak Agus sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satres Krim, Polres Konawe itu apa-apa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan satu dua poin yang sangat urgen dengan kepentingan pelayanan hukum di Kabupaten Konawe Utara ini? Ya, jadi tugas kami sebagai K.Urbin Ops itu memastikan semua penanganan tindak pidana atau penanganan kasus itu berjalan sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan. Apabila mungkin dalam penanganannya ada yang dilangkai, kami sebagai K.Urbin memberikan arahan atau petunjuk kepada penyidik atau penyidik pembantu, dari tingkat Polres sampai ke tingkat Polsek. Nah, kaitannya dengan pengawasan terhadap apa yang harus dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara. Selama Pak Agus bertugas di sini atau sepengetahuan Pak Agus, jenis kriminalitas apa yang paling banyak atau paling sering terjadi atau ditangani oleh penyidik di Polres Konawe Utara ini? Untuk kasus saat ini yang kami paling banyak tangani yaitu kasus pencurian. Pencurian. Nah, itu yang pertama setelah itu penganiayaan. Nah, itu yang dominan untuk tahun ini. Ya, berarti dua perkara utama yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Konawe Utara adalah pencurian dan penganiayaan. Nah, apakah ada peningkatan atau penurunan terjadinya tingkat kriminalitas dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini? Bisa Pak dijelaskan? Untuk jumlah kasus pada tahun sebelumnya, yaitu tahun lalu, 2021 itu sebanyak 65 kasus. 65 kasus. 65 kasus laporan polisi yang kami tangani. Untuk saat ini, dari Januari sampai bulan Mei ini, sudah sebanyak 19 kasus yang kami tangani laporan polisi. Januari sampai Mei, 19 kasus. Sudah 19 kasus. Jadi, kalau bisa kita rata-ratakan, kemungkinan ada penurunan mungkin ya begitu, Pak? Iya, kalau dilihat dari rata-rata. Dari trendnya. Sepertinya sudah hampir setengah tahun. Setengah tahun. Jumlahnya baru? Sudah 19. 19, sementara tahun lalu? 60-65 ya. Ini berlaku untuk Polres. Polres. Yang wilayah hukum Polres Konawe Utara. Polres Konawe Utara, iya. Oke, kemudian dalam penanganan perkara yang tadi Bapak sudah sebutkan itu, yaitu pencurian dan penganjian yang paling dominan. Apakah Bapak tahu tentang proses pelimpahan perkara dari Polres Konawe Utara ini ke pengadilan negeri menyangkut perkara yang seperti prapradilan atau tindak-tindak naringan seperti yang sudah disidangkan baru saja? Ataupun tentang perkara lalu lintas? Bagaimana Pak? Untuk proses perkara sampai ke pengadilan, kami di sini merampungkan semua atau melaksanakan rampungan terhadap berkas perkara. Setelah rampung berkas perkara proses penyidikan, selanjutnya kami berhubungan dengan pihak pengadilan untuk menangani proses penanganan tindak-tindak naringan ini untuk didaftarkan di pengadilan. Setelah didaftarkan, kami menunggu panggilan dari pengadilan untuk pelaksanaan sidangnya. Setelah kami mendapatkan panggilan atau mendapatkan informasi dari pengadilan tentang jadwal dari persidangan, kami mengumpulkan kembali saksi-saksi korban dan terdekwanya untuk kami bawa ke pengadilan. Yang jaraknya kalau dari sini ke pengadilan berkisar satu jam lebih. Satu jam lebih? Satu jam lebih. Itu melalui perjalanan darat, Pak. Melalui perjalanan darat, ya. Kemudian, tadi bawa bilang bahwa proses pelimpahan perkara ke pengadilan negeri Unaaha itu melalui jalan darat dalam jangka waktu tempuh satu jam. Satu jam. Pada saat persidangan masih offline, belum ada online atau offline, Pak? Ini offline. Sebelum ada pandemi COVID-19. Maksud saya, setelah kalau Bapak bandingkan persidangan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan setelah terjadinya pandemi COVID-19 dilaksanakan sidang online. Jadi, dari Polres Konawe Utara ini dibuat sambungan melalui Zoom yang bisa terhubung ke pengadilan negeri Unaaha di ruang persidangan. Bagaimana tanggapan Pak Agus tentang persidangan online? Apakah memudahkan atau ada kendala begitu, Pak? Kalau untuk kami, dari segi pergerakan-pergerakan kami, memang sangat memudahkan apabila pelaksanaan sidang dilaksanakan secara online. Online. Melalui fasilitas Zoom tadi itu ya? Iya, melalui fasilitas Zoom. Namun kendala saat ini yang berada di posisi Konawe Utara, tidak semua jaringan komunikasi itu bagus. Nah, itu yang jadi kendala sehingga pelaksanaan sidang online itu kadang tersendat-sendat. Nah, karena pengaruh memang jaringan yang kurang bagus. Sehingga apa yang disampaikan mungkin majelis hakim di sana kurang begitu kedengaran, karena biasa terputus. Iya, terputus komunikasi ya. Jadi, kesimpulannya di satu sisi persidangan secara online ini memudahkan, tetapi di sisi lain ada hal yang tidak bisa kita kendalikan Pak ya, yang menyangkut jaringan. Karena menyangkut pihak yang ketiga yang menyelenggarakan gitu. Terus, tadi kita kan baru saja melaksanakan sidang keliling, menyangkut perkara tindak-tindak naringan. Tanggapan Pak Agus sendiri tentang sidang keliling yang saat ini kita sudah berada di masa sudah dibolehkannya untuk beraktifitas setelah beberapa saat kita dibatasi oleh kondisi pandemi COVID-19. Tanggapan Pak Agus dengan kegiatan pengadilan negeri Unaha yang melakukan sidang keliling di Polres Konawe Utara ini bagaimana Pak? Menurut kami, pelaksanaan sidang keliling ini sangat efektif bagi kami. Karena dalam prosesnya sangat cepat, sehingga masyarakat antara kedua belah pihak secepatnya bisa mendapatkan kepastian hukum. Terus memudahkan masyarakat juga yang berada di Kabupaten Konawe Utara tidak perlu lagi ke wilayah Kabupaten Konawe yang perjalanan yang kita sampaikan tadi sekitar satu jam. Jadi menurut kami sangat efektif. Menyangkut kemudahan yang diberikan oleh pengadilan negeri Unaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Konawe Utara, kami di bawah koordinasi pengadilan tinggi itu telah meluncurkan aplikasi namanya e-pandu. Bapak mungkin sudah pernah mendengar atau mungkin sudah pernah melakukan aktivitas? Sudah pernah melakukan, Pak? Aktivitas melalui aplikasi IPADU ya, Pak ya? Itu salah satu juga bentuk pelayanan kepada masyarakat, supaya masyarakat terutama dari pihak kepolisian itu bisa secara melalui aplikasi, tidak harus lagi mengunjungi ke pengadilan negeri Unaha, cukup punya akun untuk bisa meminta pelayanan misalnya penyitaan atau perpanjangan penahanan, maupun pengeledahan dan permintaan ketikaan putusan. Tanggapan, Pak Agus, mengenai aplikasi e-pandu yang kami tujukan supaya pelayanan di pengadilan negeri Unaha khususnya itu bisa lebih efektif, bagaimana, Pak? Menurut kami tentang adanya aplikasi e-pandu ini, jadi sangat membantu, sangat membantu kami selaku penyidik-penyidik membantu dalam proses penanganan perkara, di mana semuanya yang membutuhkan penetapan-penetapan dari pengadilan, contoh penyitaan, pengeledahan, itu semuanya sudah bisa melalui aplikasi. Jadi kita tidak perlu lagi datang langsung ke Kabupaten Konawe, yang mana jaraknya seperti tadi, cuma satu jam. Nah, sekarang lewat aplikasi sudah bisa anggota kami yang menginput, terus mendownload, nah dikirimkan langsung kepada penyidiknya, sehingga mereka cepat dalam penanganan kasus. Kalau Bapak katakan bahwa itu memudahkan membuat penanganan perkara lebih efektif, adakah juga kendala yang dihadapi ketika menggunakan aplikasi e-pandu itu? Untuk sampai saat ini, kami belum menemukan adanya kendala dari aplikasi e-pandu ini. Jadi memang sangat membantu, Pak ya? Sangat membantu, mas. Sampai saat ini lancar. Lancar. Lancar kami kenal. Oke, tentang pelayanan pengadilan negeri Unaha, salah satunya tadi melalui aplikasi e-pandu, melalui kegiatan sidang keliling, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mungkin berada di luar kegiatan penanganan perkara, bagaimana harapan Bapak tentang pelayanan pengadilan negeri Unaha terhadap upaya atau aktivitas Polres Ponewi Utara dalam kerjasama, kalau saya bilang kerjasamanya dalam menangani satu perkara atau kegiatan aktivitas lain. Tanggapan kami ini kan sangat positif sekali untuk kegiatan-kegiatan dari pengadilan, mulai dari yang pertama sidang keliling ini. Karena masyarakat cepat atau mudah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap permasalahannya. Jadi proses penanganan penyelesaian perkara yang mereka laporkan itu cepat selesainya dengan adanya sidang keliling ini. Mungkin ada pembanding Pak yang dulunya sebelum ada aplikasi-aplikasi, yang dulunya harus datang langsung ke pengadilan negeri, dan setelah ada aplikasi yang tidak harus datang ke pengadilan negeri, Apakah ada pembanding, seperti apa pembandingnya begitu Pak? Untuk pembandingnya kami sampaikan saya seperti ini, apa yang kami alami kemarin-kemarin atau sebelum adanya aplikasi ini Bu, kami harus membuat surat permintaan penyelitahan pun kami harus ke wilayah Kabupaten Konawe yang perjalanan satu jam. Setelah itu kami juga harus menjemput lagi, menjemput lagi surat penetapannya. Berarti dua kali perjalanan bolak-balik Pak ya? Iya, dua kali perjalanan bolak-balik. Perginya satu jam, baliknya satu jam, dua jam, kali dua berarti sekitar empat jaman, padahal kalau digunakan untuk beraktivitas atau melaksanakan tugas di kantor Polres Konawe, ada tugas-tugas lain yang bisa kita kerjakan. Lanjut Pak? Jadi itu memang sangat membantu sekali. Ketika kami mendownload aplikasi Epandu, semuanya itu sudah berjalan cepat. Semuanya. Jadi yang sekarang ini saat ini kita tinggal hanya komunikasi-komunikasi tentang PIS-19, yang tinggal itu saja menurut kami kalau kita ke wilayah Kabupaten Konawe yang ditara dalam proses penanganan kasus ini. Jadi kalau untuk di pengadilan saat ini sudah semuanya lewat aplikasi kami lakukan. Oke. Tadi saya sempat dengar penjelasan Bapak bahwa ada komunikasi ketika melakukan, mengantar surat untuk meminta penetapan ya, bermohon penetapan ke pengadilan negeri Unaha. Bapak sudah pernah dengar tentang layanan e-cakup dari pengadilan negeri Unaha yang menghubungkan ke satu nomor WhatsApp? Atau belum pernah sama sekali mendengar tentang itu? Untuk e-cakup kami belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Mungkin kalau memang bisa mempermudah kami lagi dalam proses penanganan kasus, mungkin bisa dari pengadilan. Nanti akan kami berikan nomornya di bawah ini. Diberikan nomornya di bawah ini. Jadi masyarakat yang di luar sana, khususnya di Kabupaten Wilayah Hukum, Kabupaten Konawe Utara, bisa mengakses nomor e-cakup. Itu nama layanannya e-cakup, informasi tentang pelayanan di pengadilan negeri Unaha maupun informasi kalau misalnya masyarakat mau bertanya, saya mau misalnya saya mau mengurus surat keterangan ini, prosedurnya bagaimana, ada biaya atau tidak, menyangkut pelayanan pengadilan negeri Unaha pada intinya. Tapi layanan itu hanya bisa dilakukan melalui chat saja, Pak. Ada jam kerjanya juga, terbatas jam kerjanya. Jadi ada jam operasionalnya, tidak sepanjang 1x24 jam ada. Jadi nanti ada nomornya dicantumkan di sini. Nah, kita sudah berbicara panjang tentang pembentukan Polres Konawe Utara, kegiatan yang dilaksanakannya berkaitan dengan pelayanan pengadilan negeri Unaha. Terakhir, Pak, tanggapan Bapak tentang layanan pengadilan negeri Unaha berkaitan dengan layanan atau aktivitas yang dilakukan oleh kantor Polres Konawe Utara. Tanggapannya bagaimana? Apakah masih harus ditingkatkan cukupkah atau sangat kurang? Silahkan, Pak. Kalau menurut kami, dari pelayanan dan pelayanan dari pengadilan negeri Konawe ini, sudah sangat membantu kami. Mulai dari Epandu, Terus yang saat ini lagi sidang keliling lagi, namun harapan kami untuk pelaksanaan sidang keliling ini mungkin jadwalnya bisa ditambah lagi. Jadi ada permintaan dari Polres Konawe Utara kepada kantor pengadilan negeri Unaha agar layanannya bisa ditambah waktunya, jadwalnya lebih ditambah. Ada lagi, Pak, yang lain? Saya rasa cukup itu. Namun dari sini kami sampaikan bahwa penilaian kami, kami sangat puas dengan pengadilan negeri Konawe. Apapun sudah melalui Epandu, terus lagi pengadilan keliling ini. Itu sudah sangat membantu kami. Sidang keliling ini ya? Sangat memudahkan bagi petugas di Kabupaten Konawe Utara, khususnya di Polres, untuk melaksanakan penanganan perkara. Kesimpulan dari bincang-bincang kami di siang hari ini, kegiatan pelayanan pengadilan negeri Unaha, salah satunya sidang keliling dan persidangan online ataupun layanan-layanan dari pengadilan negeri Unaha yang dilaksanakan secara online, itu sangat membantu masyarakat di Kabupaten Konawe Utara memudahkan pekerjaan aparat kepolisian di Polres Konawe Utara ini. Sebagai penutup dari bincang-bincang singkat ini, kami akan memandangkan yel-yel pengadilan negeri Unaha, yaitu semangat. Jadi Pak Agus, kami di pengadilan negeri Unaha itu punya yel-yel. Jadi yel-yel kami itu semangat, itu singkatan dari beberapa kata. Saya akan memandu dengan mengucapkan pengadilan negeri Unaha, kemudian Pak Agus dan saya bisa mengucapkan tiga kali pengadilan negeri Unaha, eh maaf, bisa mengucapkan tiga kali semangat, semangat-semangat luar biasa. Jadi saya mengawalnya dengan pengadilan negeri Unaha, kemudian Pak Agus dan saya mengucapkan semangat-semangat luar biasa. Boleh Pak dicoba? Boleh. Oh iya. Pengadilan negeri Unaha, semangat-semangat-semangat luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Terima kasih telah menonton!